Intro Komunitas Golden Captain yang merupakan para diaper online gugat PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dan PT Grab Indonesia yang wakilkan tim kuasa hukum dari PBH Peradu Cibinong Gugatan tersebut terdapat di pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah mulai memasuki sidang pertama Dalam sidang pertama tersebut pihak tergugat dari hal ini PT TPI dan tergugat PT Grab Indonesia tidak hadir sehingga Majelis Hakim akan melakukan pemanggilan kembali terhadap para tergugat ini sedang ubatan perkuatan lawan hukum yang telah dilakukan oleh PT TPI dan TTC Agenda sidang pertama yang pihak tergugat satu dan tergugat dua tidak hadir dalam sidang hari ini dibunda untuk dipanggil berikutnya sudah saya jelaskan bahwa hari ini didang ubatan para driver online yang tergabung dalam Golden Captain yang mana kami menganggap adanya perkuatan lawan hukum yang dilakukan oleh seberapa driver online oleh pihak transplastasi atau pihak PT TPI dan PT Grab Indonesia untuk itu setelah dengan mekanisme hukum kami mengajukan ubatan yang saat ini terdampar dengan nomor perkara 422 di pengadilan Negeri Jakarta Selatan transplastasi sebenarnya adanya penarikan pendaraan secara sepihak yang dilakukan oleh PT TPI terhadap para penghubungi driver online sehingga kami berpendapat itu adalah perkuatan lawan hukum yang dilakukan oleh PT TPI begitu sesuai mekanisme hukum kami mengajukan ubatan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana perjanjian yang telah dibuat dan terhadap penghubungi dengan PT TPI ini bisa dikabulkan oleh masyarakat sakit karena perkuatan lawan hukum ini kan sudah sangat jelas terlihat tetapi ini bagian dari upaya kami menempuh dan mencari jalan keadilan bagi para driver online dan kami harap ke depan pihak TPI ini tidak melakukan cara-cara dengan melawan hukum dengan melakukan penarikan kendaraan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang ada untuk itu hentikanlah penarikan-penarikan kendaraan dengan jalan-jalan dengan cara-cara melawan hukum mungkin ada tambahan dari tempatnya atau dari para driver saya rasa gini mungkin ya kita menghormati perasaan hukum yang ada baik itu dari pihak driver karena sudah menjalani mekanisme hukum yang sudah sepatutnya kita lakukan gugatan terhadap PT TPI dan juga PT Grab Indonesia karena PT Grab juga ini termasuk pihak tergugat telah melakukan suspens atau pemutusan sepihak mengenai akun teman-teman driver Grab ini mungkin selanjutnya mudah-mudahan kita doakan ya gugatan ini kita dapat berjalan dengan mulus sesuai dengan harapan kita semua ya salam satu asfal salam kuasa hukum driver online Kusnadi SHMH yang sekaligus wakil ketua PBH Peradi Cibinong yang didampingi tim kuasa hukum LBH diantaranya Edi Irawadi Sarjana Hukum Budi Prawira Sarjana Hukum dan Boyi Tanoli Sarjana Hukum berharap kepada pihak tergugat satu PT TBI agar tidak lagi melakukan penarikan paksa kendaraan para driver online secara sepihak dan harus menggunakan mekanisme hukum yang ada Diki Anggriana berserkaku barometer news melaporkan selamat menikmati Terima kasih.